Wis limang bulan lahan pertanian yang desa Kedongdong dilanda musim ketiga. Ini masa nandur ketelukian, Wong Tani cukup kengelan, sebab pasokan Banyu sindi oleh nasi aliran kali ciwa ringin, sekian beli bisa diandalah kemaning. Ini sisi sejen sebagian Wong Tani terpaksa kudutuku pasokan Banyu. Dekatai Banyu sindi oleh nasi kudutu nonggo negiliran, Wong Tani ngelakwa ken halkuan dede sumber Banyu siji-siji sing bisa diolih nasi. Salah siji Wong Tani desa Kedongdong, Romlan muturakan sejenek kudutuku pasokan Banyu, Wong Wadon sekutwalu tahun iku gedik ngeluhakan rega pupuk sing lagi nanjak. Romlan nambahakan kanggo masa panen ketelu ning tahun kian beli bisa diprediksi. Ning samping kuan Romlan sing duen nilahan pertanian ambane siji seperempat hektare, ngarep na musim udang jaget teka. Sementara iku selama musim ketiga serangan hamak kayak kupu-kupu putih, beli mandeg-mandeg. Malah aketan duran pari sing mati. Andri Kanda, RCTV, Cirebon.